Intro Jadi teman-teman, minggu ini adalah minggu yang sangat baik bagi para fans klasiknya Rockstar karena ada satu pendirinya Rockstar yang bersedia untuk membagikan pengalamannya kepada para fans Beliau ini adalah Jamie King yang netabene ikut berperan besar dalam mendirikan Rockstar bersama beberapa orang lainnya seperti Sam Hauser, Dan Hauser, Terry Donovan, serta Gary Foreman Buat kalian yang udah nonton Game Changer, Jamie King itu yang ini yang diperankan sama Joe Dempsey dan interview yang kita tonton ini gak lain adalah cerminan bagaimana dulu Rockstar itu berinteraksi dengan para fans karena dulu Rockstar itu sering banget ngadain sesi interview, sesi Q&A, dan lain sebagainya tapi di awal-awal gue mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang ada di balik interview langkah ini dan udah ngasih gue izin untuk nge-cover interview ini dalam bahasa Indonesia terima kasih banyak untuk Nestor Syed atas izinnya, untuk Fabry juga terima kasih banyak untuk kontribusinya dan juga untuk Kilas yang sudah membagikan interview ini kepada kita-kita dan yang terpenting terima kasih banyak untuk Jamie King yang sudah bersedia untuk membagikan pengalaman dan pendapatnya kepada para fans oh iya buat temen-temen yang kemarin sempat nanyain kabar game Everywhere yang lagi dikembangin sama Leslie Benzies yang udah kita bahas di video ini kebetulan Nestor Syed ini adalah admin dari fanpage-nya Everywhere dan dia juga sering kasih update tentang game ini jadi buat temen-temen yang tertarik silahkan mampir ke Twitter atau Discord-nya juga dan disini gue akan coba untuk menerjemahkan beberapa bagian penting dari interview-nya untuk interview lengkapnya kalian bisa cek langsung video yang di-upload di channel-nya Kilas link-nya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah di beberapa bagian gue juga bakal coba jelasin konteks dari apa yang diomongin sama Jamie King biar kita itu bisa nyambung gitu lah sama pembahasannya biar video ini juga ada penambahan value dari interview original-nya yang di-upload di channel-nya Kilas dan berhubung gue gak seberapa pinter nerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia jadi kalau misalnya nanti ada terjemahan yang salah mohon temen-temen ikut bantu buat koreksi di kolom komentar di bawah jadi ya terima kasih nah di bagian pertama Jamie King akan menceritakan dari semua game yang ikut beliau kembangkan game apa sih yang paling spesial buat beliau dan beliau juga akan menceritakan sejarah berdirinya Rockstar dan alasan kenapa nama Rockstar yang dipilih dan Andreas dan Andreas is always gonna be very special Vice City was the most incredible cultural education experience for all of us we made it in a year and the music and the film references and just all the dialogue and the signage and the names and all the parody it was so focused and yeah I would say San Andreas How was Rockstar Games created? So B&G Interactive, B&G sold the Interactive division to Take-Two Grand Theft Auto 1 was just, it had just been released Take-Two had an office in Windsor and most of the team like QA and production went there but their head office was in New York and they said like Sam you gotta come out and bring a few people and that's why I got to go with Sam and Gary Foreman and moved to New York When we got there Sam had already said to me go get me Thrasher Magazine we need to make a skateboard game with Z-Axis and that was the first game I produced and go get me the Warriors film license right we're gonna make the Warriors and I'm like done let's go do this um but Take-Two had made a certain type of product their branding and their positioning and their reputation everything was different to us and we would walk Sam and I would walk up Broadway to a GameStop and we go in there and he was amazing he's like look look at that EA logo when you look at the EA logo you know what you're getting as a game you know what production quality you're getting you know what kind of we need our own like identity we need our own label and so we you know to about you know month or two and the Terry came out and we would have rollercoaster park when we called it Rockstar game Nah tadi Jamie King cerita kalau pada awalnya BMG Interactive itu dijual ke Take-Two dan Sam Hauser yang notabene adalah presidennya Rockstar sekarang awalnya itu bekerja di BMG Interactive tapi faktanya Sam Hauser itu nggak cuman kerja di sana melainkan juga menjabat sebagai head of developmentnya di BMG Interactive di tahun 1996 terus setahun berikutnya GTA 1 itu rilis depannya di tahun 97 dan Sam sama adiknya Den Hauser itu ikut serta dalam pembuatan GTA 1 yang notabene dipublis oleh BMG Interactive dan dikembangkan oleh DMA Design yang kemudian ganti nama jadi Rockstar North setelah GTA 3 itu rilis di tahun 2001 Oh ya BMG Interactive ini nggak lain adalah divisi interaktifnya BMG yang nggak lain merupakan sebuah label musik besar kalau kalian tahu Westlife David Bowie Alicia Keys Natalie Imbruglia dan yang lain-lainnya itu banyak yang ada di bawah manajemennya BMG dan divisi interaktif ini tugasnya itu mungkin seperti bikin multimedia interaktif gitulah yang bisa berinteraksi dengan audiens semacam video audio dan bahkan video game dan terus nggak lama setelah GTA 1 rilis take 2 ini akhirnya membeli BMG Interactive ini sesuai dengan yang diceritakan sama Jamie King tadi tapi karena waktu itu branding segala macemnya take 2 itu beda makanya BMG Interactive yang kemudian merger sama DMA Design ini butuh label publishing sendiri yang akhirnya mereka kasih nama Rockstar tapi tetap ada di bawah benderanya take 2 begitu ceritanya dan kita lanjutin ke pertanyaan kedua kenapa kok nama Rockstar yang dipilih It comes from Sam Houser's absolute love affair for rock n roll in the 70s and 80s and being able to name every single music producer album that was seminal film director critical movie and just loving that whole time frame and like at the way he grew up and his parents network and his friends and their parents and the whole rock and roll scene and coming from the music industry which Sam and Teri did ultimately right by starting at BMG Teri was up at Arista Records and it was a conversation about well like Sam you love rock n roll so much like let's call it Rockstar right and we did and then the American press were like go home go to fact we make games not music who do you think you are it was reflective of already like a cultural desire to show that games were for grownups and not just kids and that the people that were playing games and making games were actually pretty damn cool weren't just nerds and that video games were going to be like a superior form of entertainment and engagement than movies and music we're going to make games cool and we're going to make we're going to force people to show the respect there should be given to actually the creativity that's being evidence in the creation and expression of these games right and the experience you have by playing them and having that journey oh ya sedikit fun fact aja nih ya berhubung tadi Jamie King nyebut jaringan yang dimiliki oleh orang tuanya Sam Hauser jadi kenapa kata jaringan bisa jadi kata kunci di sini adalah karena orang tuanya Sam dan Den Hauser ini emang ya emang orang yang cukup dikenal ayahnya itu bernama Walter Hauser dan gak lain merupakan seorang pengacara sedangkan ibunya itu bernama Geraldine Moffat dan gak lain adalah seorang aktris yang cukup terkenal dan fun fact lagi nih ya ayahnya ini pernah ikut serta dalam pembuatan Menhan 2 dan juga DLC nya GTA 4 khususnya pada Departemen Musik sedangkan ibunya gak lain merupakan pengisi suara ibunya Trevor di GTA 5 tapi gak dikasih kredit yang entah karena masalah personal atau gimana gua gak tahu jadi jangan tanya saya Oke lanjut ke pertanyaan ketiga apakah ada pengaruh dari take-2 yang berdampak terhadap keputusan kreatif yang diambil oleh Rockstar nah 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 mereka weren't allowed on our floor unless it was the CEO we worked on like on the side just helped get it finished cleaned up ran it through QA got Sony to approve it right um and so you know there was a very good relationship at the same time especially with Sam and Terry and Dan and get myself like you're not gonna tell us how to do this you're not gonna mess this up and we're gonna tell you how it is right and as long as we turn up with a blockbuster hit do you think take-2 still doesn't interfere in rockstar decisions it must have changed it must be so big okay udah jelas ya tadi jadi gua gak perlu komentar atau berasumsi terlalu banyak disini jadi kita lanjut aja ke pertanyaan keempat hot coffee seberapa parah sih dulu kasusnya it was it was a really big thing and it was a really big distraction to our focus and it's a shame but I think in a way is was like the pinnacle of the debate around video game content right we thought it would be the funniest thing to have like remember track and field the arcade game right you ever play track and field yeah I think so right we have to like to like run and do the long jump and then throw the javelin so we wanted like can you imagine if you could be like pumping right like sex mini game haha funny and it was the esrb who said no like that would give you an ao rating and I think at the supreme court level 3d interpretations of naked bodies or sexual acts was like classed as pornographic right or obscene and so we didn't have time to take all the content out of the code base so we just unhooked it and that's when it came out on pc that the pc mods were like oh what's that in the sky oh and then those videos broke right and then we didn't help with our initial answers right I don't think we were like oh it's all us I think the way we spoke about it made it sound like oh no it was the mob community like we passed the buck and the fcc were on to us anyway they really wanted to prove that we were somehow tricking everybody and were marketing this mature title to like young kids which we were put you know poor sam and people like you're being investigated by washington it's not a good feeling the game wasn't meant for kids anyway right I got letters from 11 that were really articular well written the game is amazing what I'm like oh I don't know if you're meant to be playing you're only 11 but nah buat temen-temen yang belum tahu ceritanya gimana jadi gini dulu di GTA San Andreas itu niatnya dikasih sebuah minigame gitu isinya itu adegan panas yang vulgar banget namanya itu hard coffee tapi karena masalah rating segala macem akhirnya fitur ini di nonaktifkan dan pada akhirnya waktu gamenya itu rilis di PC ada seorang modder yang nemuin filenya dan waktu diaktifkan lagi ternyata wow banget isinya akhirnya gara-gara ini muncul banyak banget kontroversi segala macem yang mengakibatkan Rockstar dan take two itu rugi sebesar ratusan juta gua lupa angka pastinya berapa dan ceritanya ini udah didokumentasikan di film game changer udah ada bukunya yang ditulis sama David Kushner juga dan kalau kalian mau nambahin adsense gua mampir juga lah ke video gua yang bahas kasus ini udah gua taruh juga di pojok kanan atas dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima bagaimana menurut anda tentang kasus gugatan hukum antara Leslie Benzies dengan Sam Hauser I think it's unfortunate I think it's a shame and a bit sad I'm not surprised by any of it like I read that lawsuit right none none of none of it surprises me on both sides right it's just it's just it's a shame Leslie was dynamite and was just instrumental in growing DMA right into Rockstar North and really delivering leading the team that delivered right on the code side and you know when we finished Vice City right a few of us we flew to Anguila like the next day to plan San Andreas and it was me and Terry and Dan and Leslie right it's like it's like and you know he was I love Leslie and he was great and it's just sad it's just unfortunate but you know the old days can't stay the same right it is all new and they're fine they've got beautiful systems they know what they're doing right it's like it's bigger than any one of us and what about Dan who left the company a year ago you know what if I had his money I'd be like yeah peace yeah I'm gonna go write a book I'm like just travel you know I mean right I mean what how much more does he need to do right I wouldn't be surprised if Dan writes a book because he's a he's an amazing writer right there's a he has a tone and a wit like he's I'd love to see him write a book nah promosi lagi nih ya kasusnya Rockstar dan Leslie Benzies ini juga udah pernah kita bahas di video yang ada di kanan atas kita juga udah tahu tentang ceritanya Leslie Benzies itu kayak gimana setelah keluar dari Rockstar Leslie itu bikin studionya sendiri yang bernama build a rocket boy dan terakhir dikabarkan mereka dapat suntikan dana untuk mengembangkan proyek gamenya yang diberi nama everywhere tapi kita masih belum tahu secara resmi tentang apa yang terjadi sama Dan Hauser kok bisa meninggalkan Rockstar atau sebenarnya ceritanya itu udah ada di luar sana tapi kitanya aja yang belum tahu tapi ya apapun itu kalau emang gua nanti tahu cerita pastinya kayak gimana pasti bakal langsung gua dokumentasikan di channel ini tapi gimana pun juga bener banget kata Jamie King tadi kalau misalnya gua atau kalian semua punya uang sebanyak Dan Hauser siapa sih yang nggak mau pensiun terus menikmati hidup gitu gua aja baru dua tahun di channel ini kadang pengen pensiun gitu lah rasanya buat eksplor pengalaman lain tapi ya udah hancur hatnya karena sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan ke-6 Bagaimana pendapat anda tentang kesuksesan Rockstar sekarang ini I think that I think they're doing an amazing job they used to publish games for $60 at retail you had all the free-to-play models the MMOs right the cat come you know mobile gaming microtransactions they completely embraced it right they created online versions that are amazing and GTA 5 still like one of the most popular and how many years has it been out and they're able to keep engaging with fresh content and to monetize them to monetize that brilliant so of course they're not in a hurry to an out six we know something will come right I think they did a really good job proving that they're more than a one trick pony with red dead redemption right and leveraging that core technology and sensibility and kind of creative content making that you see in GTA to red dead from Rockstar's perspective they're smart to acknowledge just what possible right and it's better to focus on a couple of these mega franchises and you know everyone I talk to says oh I love redemption I love five and say everyone see happy Oke Rockstar nggak ada alasan untuk terburu-buru merilis GTA 6 karena GTA online masih laris dan pernyataan ini langsung keluar dari seseorang yang pernah bekerja di posisi pentingnya Rockstar sebagai kepala pengembangan dan sekarang lagi aktif sebagai vice president di bidang marketing jadi dari sudut tandangnya orang yang udah paham sama marketing kita tahu kenapa GTA 6 itu masih belum keluar-keluar dan kalau ngeliat apa yang terjadi sama GTA dari Trilogy Definitive Edition yang rilisnya sebelum gamenya itu matang kayaknya lebih baik kita beri Rockstar kesempatan untuk menyelesaikan gamenya karena gimana pun juga dari kelima pendiri Rockstar yang tersisa sekarang itu tinggal Sam Hauser aja dan kita nggak tahu kapan Sam Hauser itu bakal memutuskan untuk pensiun dari Rockstar dan maka dari itu kalau emang bener GTA 6 lagi dikerjakan ada baiknya kita tunggu dulu karena mungkin ini akan jadi GTA terakhir yang dibuat oleh personil yang sudah ada sejak jamannya GTA 1 apalagi setelah kekacauan GTA Trilogy kemarin muncul rumor bahwa Sam Hauser itu udah meninggalkan Rockstar tapi ya sekali lagi ini cuman rumor jadi kita masih nggak tahu fakta aslinya kayak gimana dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketujuh setelah Rockstar ditinggal oleh orang-orang pentingnya dalam beberapa tahun terakhir bagaimana menurut anda situasi ini akan berdampak pada game-game mereka di masa depan berarti ikuti kita mendengar sesuatu ini bahkan kelima wajah semen variannya mecaniku ya kan berarti yang aku tetap berada di masa depan pasti stengah semasi utama di masa depan mereka akan efekti semasa jadi saya serbaik sepainya game-game mechanics tersebut berada di depan I wouldn't be surprised if the tone starts changing And if it's maybe not quite as edgy or quite as funny I just think that maybe there's more opportunity for them to do something cheesy Because they never do And maybe not, right? Again, there's a beautiful machine there That you'd have to try really hard to fuck up, right? To screw up And I just, you know, look at the success of 5 Online and Redemption 2 And I'm like, maybe they're just going to be fine, period But, you know, I think culturally, internally, both at North and at New York Missing Leslie and Dan, yeah, there's a difference, for sure Tanpa Leslie dan Dan Houser, pasti ada perbedaannya Sekali lagi, gue nggak perlu komentar terlalu banyak Karena kita udah lihat hasil game terakhir yang mereka rilis itu kayak gimana Dan pertanyaan terakhir Mengapa Anda meninggalkan Rockstar? Why? So I left because I thought the situation was one way And the situation was actually a different way And the way I found out I was just like, I don't want to do this anymore Just took all the fight It just took all the excitement out for me And I was sat with Sam And I'm like, I don't want to do it, right? I just don't want to do it And at that point, we'd been working seven days a week And I was sort of sacrificing everything for it And I just felt like life's too short And there's other things I want to do And I, you know, how lucky am I? I worked on Three and Vice and San Andreas The beginnings of Four and Redemption And Midnight Club, Bully, all of it And I'm like, I'm good Nah, apa yang barusan diceritain sama Jamie King ini Jujur aja cukup menyedihkan sih Terutama untuk fans klasiknya Rockstar Beliau nggak ngasih detail tentang situasi yang dimaksud itu seperti apa Tapi sebagai informasi tambahan Tiga pendirinya Rockstar yaitu Jamie King Terus Terry Donovan dan Gary Forman itu Keluar dari Rockstar di tahun yang sama Di tahun 2006 Tepatnya setelah kasus hot coffee-nya GTA San Andreas Dan nggak lama kemudian Take-Two Interactive terpaksa harus dirombak besar-besaran Karena di tahun tersebut mereka rugi sebesar 163 juta dolar Dan oleh karena itu Para investor mendiskusikan kemungkinan untuk mengambil alih Take-Two Interactive Dan kemudian menunjuk Strauss Zelnik sebagai CEO Semua ceritanya udah ada di Wikipedia Tapi sedetail-detailnya Wikipedia Kita tetap nggak tahu situasi internal yang dimaksud Jamie King ini kayak gimana Kita nggak tahu perubahan yang dimaksud itu kayak gimana Dan meskipun Rockstar tetap merilis game-game bagus setelah itu Seperti GTA 4, GTA 5, RDR 1, dan RDR 2 Dari apa yang gue baca dari sumber-sumber tertentu Sepertinya situasi di Rockstar ini tidak semenyenangkan dulu Tapi bisa aja pemahaman gue salah dan justru sebaliknya Atau mungkin bener Atau apalah itu Nggak terlalu penting Karena statusnya cuma pemikiran pribadi Bukan dari apa yang dirasain sama orang-orang yang berkaitan Tapi di luar itu semua Jujur aja interview kayak gini itu Bisa jadi semacam obat Bagi gue pribadi khususnya yang Yang kecewa banget sama GTA Trilogy Karena interview ini ya seperti yang gue bilang tadi Merupakan cerminanya Rockstar di masa lalu Yang deket sama fans Yang ramah sama fans Dan yang peduli sama fans Sekali lagi gue ucapin muchas gracias amigos Untuk Nestor Sight, Kilas, Pins, serta Fabry Karena tanpa mereka Interview ini nggak akan pernah ada Makasih juga untuk kasih izin ke gue Untuk meng-cover interviewnya di channel ini Serta di Dunia Games Dan untuk penutupnya Gue serahkan ke Jamie King Biar kalian juga merasakan sendiri Betapa ramahnya orang ini You know, thank you And I'm, you know, I'm thrilled That I could be part of something That makes everyone so happy, right And we get to have conversations like this So yeah It's a pleasure I appreciate your time And good luck with the channel And maybe our paths will cross again And good luck with the channel 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 And good luck with the channel